Pemirsa Tim Panjat Tebing Jawa Barat tidak buang-buang waktu untuk mencoba bapan panjat yang akan digunakan untuk pelaksanaan pekan olahraga nasional 20 nanti. Selasa siang tiba di Mimika, Tim Panjat Jabar langsung menggelar latihan di sport climbing Timika Kabupaten Mimika. Tiba di Kabupaten Mimika selasa siang 21 September 2021, Tim Panjat Tebing Jawa Barat langsung menggelar latihan di venue pertandingan sore harinya. Selain untuk mengecek venue pertandingan, latihan tersebut pun dilakukan sebagai adaptasi awal para atlet terhadap venue yang akan digunakan. Manajer Panjat Tebing PON ke-20 Jawa Barat, Sumar Yono mengatakan, Tim Panjat Tebing Jawa Barat sengaja datang lebih awal 7 hari sebelum pelaksanaan. Tujuannya yakni untuk menyesuaikan dengan suhu udara di Mimika. Selain itu, dengan jeda waktu yang cukup lama, para atlet diharapkan dapat beradaptasi secara keseluruhan agar pada saat pertandingan dapat tampil dengan maksimal. Kita datang hari ini cepat-cepat, ya sebelum dimulai lomba, udah 7 hari lah sebelum lomba kita udah datang disini, biar kita bisa menyelesaikan suhu udara disini. Suhu udara disini kan jauh, jauh berbeda dengan kita, tempat latihan kita di Jawa Barat. Lebih panas, makanya kita harus cepat-cepat dan semoga ini bisa membantu teman-teman untuk antisipasi ini, lihat-lihat venue-nya sendiri dengan papan, titul papan apa, kira-kira. Kalau adaptasi atlet ini kita pakai papan gak jauh berbeda dari ini, tempat latihan. Kalau kita adaptasinya kepadanya adaptasi cuaca aja. Tim Panja Tebing Jawa Barat akan mulai bertanding pada 27 September mendatang dengan berkekuatan 11 atlet yang terdiri dari 6 atlet putra dan 5 atlet putri. Panja Tebing Jawa Barat menargetkan meraih 3 medali emas dari 16 nomor yang dipertandingkan.